Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan bacakan informasi dari media online demokrasi.id disini judulnya adalah dianggap langgar aturan kini muncul dukungan lapor kampang kostrat dudung soal isu PKI demikian judulnya kawan di media ini ya jadi ini medianya nah demokrasi ya nah ini judulnya nih dianggap langgar aturan kini muncul dukungan lapor kampang kostrat dudung soal isu PKI nah itu itu demikian judulnya kawan baik disini saya kecilin dulu saya ya bacakan dulu ya dukungan apa disitu ya oke Hai demokrasi.id Hai panglima komando cadangan strategis angkatan darat pangkostrat lenra letnan jeneral TNI dudung Abdul Rahman ikut diseret soal isu kebangkitan partai komunis Indonesia atau PKI yang kembali dilontarkan mantampang lima TNI jeneral purnai rawan TNI Gatot Nurmantio kini muncul dukungan untuk melaporkan pangkostrat letnan jeneral TNI dudung Abdul Rahman terkait polemik hilangnya diorama dan patung-patung tokoh penumpasang gerakan 30 September atau G30S PKI dalam sebuah poster digital yang beredar ada narasi dan ajakan kepada publik untuk melaporkan panglima kostrat tersebut beserta sosok lain yang terlibat ayo laporkan dudung DKK atau dan kawan-kawan bunyi narasi dalam poster pada Jumat 1 Oktober 2021 kemudian dijelaskan pula kasus yang diklaim dilakukan oleh pangkostrat letnan jeneral TNI dudung Abdul Rahman sehingga layak dilaporkan diantaranya pencurian benda museum mencuri benda hak negara penyalahgunaan wewenang hingga menista pahlawan revolusi pencurian benda museum penghilangan dalam benda museum mencuri dan menghilangkan benda hak negara penyalahgunaan wewenang menista pahlawan pemberantas PKI sambung narasi tersebut alasan letjen TNI dudung Abdul Rahman bongkar diorama tokoh penumpas G30S PKI panglima kostrat pangkostrat letnan jeneral TNI dudung Abdul Rahman membongkar alasan dibongkarnya patung dan diorama G30S PKI di markas kostrat pangkostrat menegaskan patung sejumlah tokoh serta diorama G30S PKI yang ada di museum Dharma Bakti Kostrat diambil oleh pembuatnya yakni letnan jeneral TNI pernairawan Asmin Yusrinasyution letjen TNI pernairawan Asmin Yusrinasyution sendiri meminta langsung kepada letnan TNI dudung Abdul Rahman lantaran mengaku merasa berdosa karena sudah membuat patung tersebut kala itu kata pangkostrat letjen TNI pernairawan Aye Nasution membuat diorama saat dirinya menjabat sebagai panglima kostrat ke-34 periode 2011-2012 namun beberapa waktu kebelakang yang bersangkutan meminta izin kepada letjen TNI dudung Abdul Rahman selaku pangkostrat untuk membawa diorama tersebut pangkostrat sendiri mengaku menghargai keputusan dari letjen TNI pernairawan Aye Nasution terlebih Aye Nasution meminta dengan dali merasa berdosa lantaran teluk telah membuat patung itu kini patung tersebut diambil oleh penggagasnya letjen TNI pernairawan Aye Nasution yang meminta izin kepada saya selaku panglima kostrat saat ini saya hargai alasan pribadi letjen TNI pernairawan Aye Nasution yang merasa tidak berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan kata pangkostrat letjen TNI dudung Abdul Rahman dalam keterangan tulisnya selasa 28 September 2021 dengan demikian maka pangkostrat membantah apabila penarikan patung jeneral TNI AHA Nasution mengkok kepala staf angkatan bersenjata Majen TNI suwarto panglima kostrat dan kolonel Infantris Sarwe Edi Wibowo komandan RPKAD itu atas dasar kemauan pihaknya untuk melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30 SPKI pangkostrat letjen TNI dudung Abdul Rahman klarifikasi soal penyudutan melupakan sejarah jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa kostrat melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 pangkostrat menyebut tuduhan tersebut sama sekali tidak benar menurut pangkostrat foto-foto peristiwa serta barang-barang milik panglima kostrat Majen TNI suwarto saat peristiwa 1965 itu masih tersimpan dengan baik di mesin tersebut hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI Angkatan Darat serta Kapten Pierre Retendian ujarnya saya dan letjen TNI pernairawan Aie Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jeneral senior TNI Angkatan Darat dan periwira pertama Kapten Pierre Retendian dalam peristiwa itu sambung pangkostrat oleh karena itu letnan jeneral TNI Dudung Abdurrahman juga menilai kalau tudingan yang disampaikan jeneral TNI pernairawan Gatot Nurmantio merupakan tindakan geji terhadap pihaknya menurut letjen TNI Dudung Abdurrahman seharusnya jeneral TNI Purnahirawan Gatot Nurmantio bisa melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan tudingan kepada publik dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan persangka buruk yang membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa kata pangkostrat letjen TNI Abdurrahman Dudung Abdurrahman nah demikian sahabatku perkembangan ya yang terjadi ternyata ini belum selesai permasalahan ini karena munculnya poster ini ya ini ada poster kita siapa yang membuat ini yang jelas ini ada poster bertebaran di grup-grup EA dan ini ada di media sosial saya ambil di medianya medianya ini online-nya demokrasia ada di sini nih saya ambil ya di sini nah di sini saya lihat di sini nih nah ini nih ini di medianya medianya demokrasia.id ini jadi saya ambil dari sini nih yang termasuk foto ini ya saya ambil dari sini nih nah itu kawan terkait informasi yang terus berkembang saat ini di sini saya ada pesan bahwa ini terus bergulir berita ini berita-berita seperti ini dan kita semua sudah sepakat ya kita semua sudah sepakat bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia itu adalah organisasi terlaran di Indonesia dan itu ada dikunci di dalam tab MPRS 1966 itu yang pertama kawan yang kedua ya bagi saudara ku sama anak bangsa Indonesia yang ada terkaitan dengan keluarganya atau siapapun keterkaitan tahun 1965 sebagai sejarah kelam bangsa kita oke udahlah tidak perlu lagi diungkit-ungkit masalah itu apalagi jika ada yang masih ingin membangkitkan Partai Komunis Indonesia saya mengajak di sini berhenti lah daripada bangsa ini terus ribut kawan ya biar kalah sejarah itu menjadi pembelajaran yang buat kita semua agar tidak terjadi di generasi kita sekarang maupun generasi-generasi di masa datang yang jelas kita sudah punya komitmen bersama untuk terus memelihara dan tetap tegaknya ideologi negara kita itu Pancasila yang lima dasar yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah menjadi komitmen kita kawan jadi kalau ada hal-hal yang masih seperti ini ya silakan tapi pesan saya kepada saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan di hadapan melalui video ini agar di saat menyampaikan sesuatu tolong hindari kata-kata atau kalimat yang sekiranya itu adalah hinaan cacian makian merendahkan ataupun meremehkan ya dan kita terus mengikuti perkembangan ini dan semoga TNI secara umum tetap solid ya solid dibawah ideologi negara kita yaitu Pancasila dan saya yakin itu kita terus mempertahankan ya termasuk Angkatan Darat Kostrat semua bahwa kita sudah berkomitmen menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara kita dan silakan yang mau menanggapi yang mau memberikan masukan sekali lagi tolong hindari kata-kata atau kalimat hinaan cacian makian merendahkan dan meremehkan karena saya itu paling senang melihat ada statementnya Panglima TNI Pak Marsikal TNI Adicah Yanto ya jadi beliau bilang ya terima kasih lah ini adalah masukan dari senior ya senior dalam arti disini disebut kepada General TNI Pernayoram Gatot Nurmantio jadi Pak Hadi itu bilang ya ini adalah sesuatu yang peringatan agar kita tetap waspadah nah ini kalimat-kalimat ini sangat menyejukkan ya Panglima TNI di Pak Hadi bahwa dengan adanya yang seperti itu adalah jadikan sebagai cambuk agar tetap waspadah terhadap ideologi-ideologi bagaimanapun baik itu yang mengaku dirinya ideologi kiri kah ideologi kanan kah atau mungkin ada yang disebut ideologi mutar-mutar kah silahkan tetapi kita harus tetap satu ideologi Pancasila jadi sangat-sangat bagus kata-kata aja Panglima TNI ya Pak Hadi nah ini ini saudaraku karena bagaimanapun pada akhirnya ya Pernayoram TNI maupun Polri yang sudah terdoktrin untuk mencintai negeri ini yakinlah akan tetap jiwanya tidak akan berubah terhadap kesetiaannya kepada tanah air Indonesia yakini itu ya apalagi yang sudah terdoktrin di bawah ideologi Pancasila udahlah jadi kalau ada oknum-oknum satu dua mungkin yang akan membelok karena situasi apakah itu karena masalah uang kah masalah apapun itu nah itu oknum-oknum itu kalau ada yang mau berbuat begitu air kelibas di negeri ini nah ini saja kawan sekedar informasi tambahan dan kita terus mengikuti perkembangannya sekali lagi semoga organisasi PKI ya tidak ada lagi yang mau berusaha untuk menghidupkan kembali ya biar semakin damai negeri kita mari kita fokuskan bersatu membangun negeri yang tercinta ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR harga mati Bineka Tunggalika Pancasila idoliki negara kita mari kita teriakkan kembali semangat Buntomo arek-arek Suruboyo merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya salam hormat buat saudara-saudaraku salam sejahtera